Ia pemirsa ditetapkannya Putra Pungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum PSI membawa dampak positif, salah satunya dampak yang paling terlihat yakni peningkatan masyarakat yang mendaftar masuk DPW PSI Provinsi Jambi Putra Pungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia bergabungnya Kaisang Pangarap sebagai Ketua PSI disambut gembira oleh seluruh kader-kader termasuk DPW PSI Provinsi Jambi Sekretaris DPW PSI Provinsi Jambi Rian Afrianto menyebut baik ditetapkannya Kaisang Pangarap Putra Pungsu Jokowi sebagai Ketua Umum PSI Sejak bergabungnya Kaisang tersebut membuat semangat baru di partai yang berisi mayoritas anak muda ini Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan masyarakat yang mendaftar di partai berlogo tangan Damawar itu Anggota baru yang mendaftar terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang seperti kalangan profesional hingga pekerja ojek online Kemudian banyak juga dari generasi Z dan milenial, termasuk mahasiswa aktif dari berbagai kampus Rian mengatakan untuk di Provinsi Jambi sendiri tercatat sudah 300 lebih masyarakat yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia Selain menargetkan menjadi partai pemenang pada pemilu 2024 Agenda PSI yang paling utama yakni memperjuangkan undang-undang perampasan aset koruptor Kebebasan beribadah dan rumah ibadah dan keperlanjutan program-program yang baik termasuk berpolitik dengan gembira, santun dan santuy PSI Jambi menyambut dengan bangga, dengan bahagia, senang Dengan bergabungnya Mas Tumukaisang itu menjadi spirit dan energi baru bagi PSI Jambi Kita merasakan betul efek dari Mas Kaisang hadir di PSI Kita dengan cara apa, kita merasakannya seperti apa Adanya pertambahan anggota secara meludak yang daftar baik offline maupun online Melalui sistem siap aplikasi kita Itu lumayan Kita melihat bahwa dari seluruh linier masyarakat Baik ada beberapa itu pengajar dan sebagainya itu gabung Dengan sukarela datang ke sini Bahkan beberapa dari mereka menawarkan untuk menjadi relawan secara ikhlas Membesarkan PSI, memperkenalkan PSI di Jambi Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!